Di daerah Lawang, Brebes atau Polres Brebes. Entah yang benar yang mana, karena itu adalah kewenangan internal Polri untuk menyelamatkan organisasi dan demi kebaikan bersama, maka saya berterima kasih dan ngacung jempol, angkat topi dan aplos kepada Kapolres Padi, waktu itu adalah Bu Uri Nartanti. Ya, dan Bu Uri Nartanti, terima kasih Ibu telah memindahkan Saudara Bambang Permati dan Bapak R. Setiaunugro, saya sampaikan terima kasih. Dan ini masih PR yang gantung harapan saya, Supremasi Hukum kepada Bapak Ari Safaat, ya, Bapak Ari Safaat, AKPP, untuk membantu saya di dalam upaya penelusuran dan penyelesaian kasus, dugaan persekusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, dugaan eksekusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, yang pihak-pihak itu diduga juga ada kaitannya dengan para pimpinan di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Karena saya merasa dipermainkan di dalam konsolidasi maupun di dalam moratoriumnya tidak jelas, maka setidaknya ada hal-hal tertentu yang harusnya didiskusikan bersama, dengan duduk bersama, mencari tempat yang paling netral. Dan saya pandang tempat yang paling netral di dalam upaya penyelesaian ini di tengah-tengah adalah di Polsek Gabus. Jadi saya mohon dengan amat sangat dan amat hormat kepada Bapak Kapolsek Gabus tahun 2021 untuk berkenan dan bersedia untuk memfasilitasi upaya permediasi dan resolusi kasus jatan ras, kasus persekusi dan vandalisme serta pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Anggota Polres Pati atas nama BRIBK Bambang Permati. Karena pandangan saya bukan opini bahwa Bambang Permati ini memang mengembangkan jaringan dan kaki tangannya banyak sekali, baik di wilayah Winong, Tambakromo, Kolilo, dan di wilayah Kayen, juga Pucatwangi. Sekiranya hal ini tidak diselesaikan dengan cara yang cerdas dan seksama, maka kasus ini akan berkembang dan justru akan bisa kemana-mana dan menjadi bom waktu. Jadi saya meminta pihak-pihak ini bisa memberikan moratorium atau menjadi catatan kepolisian bahwa ini kami tidak serta-merta menuntut apa uang atau dan sebagainya, tetapi ini adalah suatu penyelesaian di atas kertas bahwa ada MOU atau upaya penyelesaian di Polsek Gabus atas hilangnya saudari IWW dari jalan Mojolawaran Gabus sampai dengan jalan Kelayu. Meneliti orang-orang yang saya sebutkan diantaranya adalah saudara Astori, apakah benar ada kaitannya dengan kasus ini karena saudari IWW sebelum kabur dari rumah menyebut nama-nama tersebut. Jayu Setianto, Kepala Dinas Pendidikan Tambakromo yang menganiaya saya. Jadi pas saudari IWW ini, Jayu Setianto menyegat saya di tengah jalan dan menganiaya saya sampai saya jengkelang. Terus ada kejadian persekusi di Kopek, Karangwotan. Jadi saya dikeroyok berame-rame dan saya melarikan diri. Terus di jalan Ngeronggo ada empat orang yang memakai badik, memakai celurit, mengejar saya, akan membacok saya, saya berhasil menyelamatkan diri. Saya pernah dieksekusi juga di dekat Pasar Ngantru atau di dekat ini, Sembatan Ngantru. Saya ditempelengi, orang tidak dikenal. Lalu saya juga dipersekusi, diancam oleh Suwono Karaban. Ya, Bapak Suwono Karaban ini pernah mencari-cari saya. Entah siapa yang menyuruh, Suwono Karaban ini mencari-cari saya akan membunuh saya dan menghabisi nyawa saya waktu saya masih bekerja di STM Permata Nusantara Gabus tahun 2011 sekitar Desember. Ini adalah catatan saya sampaikan sebagai catatan penuh petunjuk kepolisian untuk melakukan penyelidikan kasus apa saja yang saya lakukan sehingga saya menjadi target pereman-pereman ini. Itu dulu yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian. Dan saya meminta bahwa kasus ini diungkap dari awal, saya minta kasus ini diungkap dari kasus persekusi, penculikan, perampasan, dan aksi menggondol lari atas anak dan istri seorang lain yang dilakukan oleh Bambang Permati dan Besut di Jalan Mojola Warang Gabus. Jangan sampai lepas, karena tidak bisa seseorang melepaskan tanggung jawab karena hukum berlaku surut. Sebelum kasus ini diungkap dan diselesaikan, sampai kapanpun akan saya kejar, akan saya sampaikan di media, akan saya sampaikan berkali-kali kepada kepolisian agar dapat menindaklanjuti daripada semua kasus-kasus atau aduan-aduan yang disampaikan masyarakat dan esensi dari permasalahannya bukan melihat urangnya. Mohon kasus ini segera dapat diselidiki agar kasus ini cepat selesai dan apa yang kami sampaikan ini segera menjadi perhatian dan menjadi petunjuk kepolisian di dalam penyelidikan dan penyitikan. Nah, setelah kejadian perkara itu saya pernah disekap di sebuah tempat. Jadi, intinya dalam kasus ini saya dikriminalisasi untuk mengakui sebuah perkara yang tidak saya lakukan karena sebenarnya yang sering melakukan kekerasan dan ancaman, intimidasi itu adalah saudari IWW. Jadi, IWW ini kalau menginginkan sesuatu, dia bisa menggigit, mencakar, dan memukul dan melakukan fitnah. Bahkan sempat pernah mau memotong alat kelamin saya. Jadi, orang ini sangat biadab, IWW ini sedangkan saya adalah suami yang sangat taat kepada istri, saya tidak bisa menguasai istri saya dalam hal menuntut kebutuhan-kebutuhan tertentu. Yang intinya kalau kebutuhan itu ditanyakan, dia menyatakan harus. Jadi, kata-kata harus itu membuat saya takut. Maka, akan hal ini kami meminta penelusuran dan catatan terkait adanya dugaan manipulasi, penipuan, rekaya sabong, konspirasi, keterlibatan saksi-saksi orang lain. Di antaranya yang saya sebutkan tadi adalah Gunadi, Rintiatun Gunadi, Suntari, Sanuri alias Genjek, Ngarang Wotan, yang menjadi kurir daripada Bambang Permati, Purwaito, untuk memberi petunjuk. Tentang Purwaito ini sering-sering menyebut hebatnya Bambang Permati, dan sejarah tentang sepak terjan Bambang, Rusasi, juga ada Rusadi, karena sumber yang mengetahui sepak terjan Bambang Permati. Minta keterangan untuk melengkapi data saya, saya minta menyelidikan juga Gunadi, Rintiatun Gunadi, Suntari, Teggo, Purwaito, dan Rakiman, Rakiman Budeh. Nama-nama itu juga ada Pak Intan, jadi waktu itu saya memang dikejar, dicari. Waktu mulai berangkat dari rumah, itu Saudara Iwiwi menyebut-nyebut nama itu tadi, nama Jayu Setianto, nama Astori, dan nama polisi yang belum disebutkan itu tadi, karena ada polisi yang gagah, anaknya Dukun Cabul Seri Tomo itu yang akan mengawini dia, dan dia sudah duda dan sebagainya. Ini mohon diungkap, mohon diteliti, mohon ada kerjasamanya semua pihak, biar semuanya gamblang, semuanya jelas apa motifnya, apa maksudnya, dan ini menjadi tanggung jawab kepolisian. Kami meminta keseriusan daripada Polsek Gabus, sebagai tempat TKP untuk melakukan gelar pekara. Jadi begini Pak, begitu meluncur ya, katanya mau makan di Gabus, Saudara Iwiwi minta makan di Karaban. Tapi ternyata dimulai berangkat dari rumah itu kami merasa diintili atau dikuntit, diawas-awasi oleh orang yang tidak dikenal, waktu itu memakai espas, ya memakai espas gitu, dan seluar-seluar, dan di depan Polsek Gabus, Saudara Iwiwi ini berhenti dan masih mengkoordinasikan. Jadi masih ngebel-ngebel begitu, dan saya makin curiga, karena saya merasa takut, mobil itu masih nguntit lagi, espas, espas bosok gitu loh Pak. dikuntit di belakangnya Avanza merah dan, Avanza warna merah dan, mobil, ya mobil, APV, APV warna krem. Jadi yang menututi itu, tiga mobil itu. Jadi, keterangan Saudara Iwiwi, pulang ke Karangkonang, menggunakan ojek itu tidak benar. Karena, apa yang dibawa Bambang Murat waktu itu adalah, espas, PV warna krem, dan Avanza warna merah, tesok gitu. Jadi saya hafal betul, yang berada di selatan masjid, Mojolawarang Gabus itu ada tiga mobil, yaitu, espas, ya, espas krem gitu, terus, APV krem, dan, Avanza warna merah. Jadi, Avanza warna merah, espas, warna krem, dan, APV krem. Dan lalu, ada gerombolan keluar dari situ, ada tiga orang mengeksekusi saya, saya ditempeleng, dan saya digeret ini, leher saya, saya diseret dan dibawa ke suatu tempat, yang intinya saya diinterogasi, seluruh barang-barang bukti disita, yaitu berupa dompet, dan tiga buah HP, HP merah 2, 0813901935, nomornya itu, itu semua barang bukti, termasuk nomor HP-nya juga diminta, ini jelas ada upaya penghilangan barang bukti, saya diancam, oleh si Bambang ini akan diseret, dan dibawa ke Polsenggabus, katanya, apakah kamu tidak izin dengan suwarno, apakah kamu tidak izin dengan suwandi, dan lain sebagainya, saya akan diproses di Polsenggabus, waktu itu diancam. Saya juga diancam, akan diproses di Polres Pati, dan lain sebagainya. Lalu saya melapor di Polres Pati, saya melapor di Propam Polres Pati, diterima oleh Bapak Sahrul dan Bapak Kasturi, dan langsung Pak Sahrul, Pak Kasturi, didampi Pak Awetnya, meluncur ke PKP di Karang Konang, di rumah saya, dan saya sampaikan semuanya, dan bilang tentang perbuatan Bambang Permati, yang membawa kabur anak dan istri saya ini. Jadi saya, intinya itu saya kehilangan anak dan istri saya, ada pun unsur-unsur lainnya, dan kontensius lainnya, dan rekayasa lainnya, yang dilakukan oleh Indah Wayu Diyawati, dan Bambang Permati, sepenuhnya adalah kewenangan penyitik, akan diarahkan kemana, dibawa kemana. Saya hanya minta petunjuk, dan mohon perlindungan hukum, bahwa saya adalah benar-benar korban, yang ditipu daya, uang diberangkas kami, 110 juta dibawa kabur, terus barang-barang berharga, termasuk surat-surat, akte nikah, kekelahiran, surat nikah, dan beberapa sertifikat, ada lima sertifikat, semua digondol kabur, juga surat karib daripada ibu saya, bahwa intinya, Saudara Iwiwi ini, ini menguras seluruh darah, keringat, dan air mata, dan aset daripada kami, dan setelah itu, Saudari Iwiwi menyuruh Saudara Hanipah Samyono, untuk mengambil barang-barang tertentu, surat-surat, terutama kertas-ketas berharga, barang bukti, untuk dibawa ke rumahnya Hanipah Soek Samyono, ya dibawa ke rumah Hanipah, yaitu surat kuitansi yang berisi jual-beli, seolah-olah Saudari Iwiwi ini, membeli tanah ibu saya, dan ibu saya yang menerima daripada uang itu, itu, yang jelas seperti itu, dan dugaan sertifikat itu, dengan cara didenggul tanda tangannya dipalsu, diambilkan utang di berbagai pos-pos, yaitu di BKK Patikota, di BKK Yabus, dan di tempat lainnya, termasuk di Vastabik, dan kooperasi-kooperasi di wilayah Pati Selatan, termasuk di Kooperasi Intan Belian, milik daripada Saudara siapa itu, Bayan Sinom itu ya. Jadi mohon, kasus ini adalah kasus mafia, kasus sindikat, jaringan, di mana Indahwayu Diwati, entah ini adalah pelaku atau pelaku utama, atau jaringan, atau menjadi kurir, dan sebagainya, silakan agar kepolisian melakukan pengembangan, jangan-jangan di belakang Saudari Iwiwi, ada unsur lainnya, ada oknum-oknum guru dan kepala sekolah di dinas, pendidikan tambah omong yang terlibat di dalam penelusuran kasus ini, di dalam melakukan persekusi dan eksekusi. Karena setelah itu saya diedan-edankan, atau dibuat gila, agar keterangan saya tidak didengar oleh kepolisian. Jadi keterangan saya ini dimentahkan dengan mengatakan bahwa saya ini orang gila dan banyak berkayal. Jadi saya mohon kepolisian benar-benar serius mengungkap kasus ini, karena saya takut nama-nama orang tertentu yang berpengaruh dan bersih tidak tahu apa-apa di bawah-bawah. Jadi Bapak Permati mencatut-nyatut nama Suwarno dan mencatut nama Suwanti, Polsek Gabus waktu itu untuk menakuti-nakuti saya. Dan saya menantang silakan saya dibawa di Polsek Gabus, ternyata saya tidak dibawa. Saya juga menantang untuk silakan dibawa ke Polres, kalau memang saya bersalah, dan dinyatakan saya yang bersalah terkait dengan kasus pengaturan dan manajemen rumah tangga saya. Jadi yang saya sayangkan adalah aksi persekusi, aksi brutalisme, jahatan ras, kekerasan, penganihayaan, intimidasi, dan kriminalisasi yang dilakukan oleh Bapak Permati ini harus dikembangkan. Karena sifatnya masih opsporing, maka masih tawar-menawar, dan pra-peradilan memang tidak harus dipengadilan. Masyarakat tahu, masyarakat ini tahu bahwa bahkan kepolisian sendiri tahu tentang sepak terjang daripada Bambang Permati. Dari waktu itu sampai sekarang. Dan saya bisa tunjukkan korbannya siapa saja, yang diperlakukan seperti Kule, Bambang Permati. Bahkan masyarakat ngerang sendiri, masyarakat tambak romo sendiri tahu. Bapak Anwar tahu, Bapak Bibit tahu, Bapak Pateno juga tahu tentang sepak terjang daripada kelakuan Bambang Permati. Masa kepolisian yang sebesar ini, se-Indonesia menangkap satu orang atas nama Bambang Permati saja tidak bisa. Ini yang saya sayangkan. Dari Sabang sampai Merauke, masa saya harus lapor ke Deliserdang? Kenapa? Saya repot lapor ke Polres Pati tidak ditanggapi. Saya lapor akhirnya ke Polres Deliserdang, Sumatera Barat. Jadi saya sampaikan ke Deliserdang. Di sana ditangkap oleh LSM Pedulil Rakyat, Anton Huta Soed Sitanggang, disampaikan ke Mabes Polri, ke Kementerian Sekretariat Negara, dan kepada Presiden tentang aksi arogan, aksi brutal, arogan, anarkis, dan aksi premanisme yang dilakukan oleh Oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permati. Sebagai yang saya sampaikan, semua tahu, semua orang tahu, tetapi semua masih mempertanyakan integritas saya. Saya sekali mengatakan, udara-udara, angin ya angin, mengapi ya api, air-air. Saya ini jurusannya fisika, paspal. Saya orang pasti, saya yang saya lakukan, saya perhitungkan secara matematis, jarak tembak, jarak sasaran. Saya juga pernah dilatih intelijen, saya dilatih militer di Gombong Prokertor, saya pernah dilatih untuk militer di Prokertor. Waktu saya di Menbah juga saya kasih intel. Jadi tolong saya juga ikut dinas staff dan gelah di Pusko. Jadi dalam hal ini saya meminta pihak-pihak ini serius di dalam mengungkap dan meneliti kasus aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme, pemerasan, jatahan ras yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau gerombolan. Bahkan oknum anggota polisi atas nama BK Bambang Permati ini yang sangat memprihatinkan dan meresahkan warga masyarakat pati. Harusnya semua oknum seluruh anggota kepolisian mengutuk keras perbuatan daripada pihak-pihak terutama Bambang Permati ini dan segera menyelesaikan kasus ini dalam waktu tidak lama. Karena kasus ini terlalu lama berkuler-kuler 10 tahun. 10 tahun belum ada upaya pengungkapan. Ini kemana? Ini kasusnya kemana dikemanakan. Tolong waktu masih 2 tahun harus maraton kepolisian untuk mengungkap kasus jahatan ras, kasus persekusi dan mafia di wilayah yang gabus ini untuk segera dituntaskan, diselesaikan dan atas perhatian semua pihak kami sampaikan terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati.